Putus sama dia cepat, Sofia solusinya. Sebagai seorang ayah, peran dalam perkembangan anak jauh lebih penting daripada yang mungkin dan sadari. Dan tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kecerdasan otak anak. 1. Bermain dengan bayi Hal ini disampailang Prof. Paul Ramciandani selaku Imperial College London. Para peneliti kemudian mengukur perkembangan kognitif bayi tiga bulan yang berinteraksi dengan ayah. Setelah bayi tersebut berusia dua tahun, para peneliti menemukan bahwa anak yang berinteraksi dengan ayahnya memiliki kecerdasan kognitif yang baik. 2. Membaca dan bercerita Membaca membantu meningkatkan kosa kata, memperluas imajinasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir logis. Ayah dapat mengambil peran aktif dalam membacakan buku atau menceritakan cerita kepada anak. Pilih buku yang sesuai dengan usia dan minat anak, dan ajak mereka untuk berdiskusi tentang cerita tersebut. 3. Mendukung minat dan bakat anak Setiap anak memiliki minat dan bakatnya sendiri. DAS dapat mendukung dan memfasilitasi minat dan bakat tersebut. Dukungan DAS akan membantu anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang minatnya, yang pada gilirannya akan memperkaya kecerdasan otaknya. 4. Memahami perkembangan emosional anak Penting bagi DAS untuk memahami perkembangan emosional anak. Ayah bisa menjadi pendengar anak yang berempati, menghormati, dan memvalidasi perasaan anak. DAS bisa memberi tahu anak mengenai bagaimana merasakan serta meyakinkannya bahwa semua perasaan baik-baik saja. 5. Ajarkan anak memecahkan masalah Ayah bisa membantu membimbing anak melalui tantangan sehari-hari. Coba menawarkan strategi sederhana yang sesuai usia, misalnya dengan bermain peran. Ini bisa membuka pandangan anak bahwa ada strategi pemecahan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi. Sampai jumpa di video selanjutnya.